Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas mengenai biografi tokoh yang memiliki nilai berakhlak. Yang akan kami bahas adalah biografi mengenai Bapak Profesor Dr. Ali Wardana. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia di era Orde Baru. Ini adalah salah satu quotes terkenal dari beliau yaitu, penggelapan pajak adalah olahraga nasional. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau mengatakan seperti itu? Pertama, kita akan membahas profil mengenai beliau. Latar belakangnya, beliau lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei tahun 1928. Pendidikan beliau ditempuh melalui S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian S2 dan S3-nya di bidang ekonomi di University of California Berkeley. Karir beliau sempat menjadi Menteri Keuangan, Menko Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, serta Board of Governors World Bank. Karya terkemuka beliau salah satunya adalah Monetary Policy in an Underdeveloped Economy with Special Reference to Indonesia. Prestasi beliau ada beberapa, berikut adalah di antaranya. Lalu, nilai berakhlak apa yang dapat diteladani dari seorang Ariwardana? Pertama, berorientasi pelayanan. Beliau tidak menggunakan keuntungan dari booming harga minyak saat itu secara berlebihan, tetapi tetap melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melakukan perbaikan terus-menerus dengan melakukan reformasi perpajakan atau tax reform yang pertama di awal tahun 1980-an. Berikutnya, beliau juga menerapkan nilai akuntabel. Pertama, beliau tegas dan berani berkata tidak untuk terhindar dari pemborosan anggaran. Dan yang kedua, beliau berani dan tegas melawan tindakan korupsi. Nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Ia melakukan konsolidasi fiskal untuk anggaran berimbang demi menyelamatkan perekonomian Indonesia yang hampir hancur saat itu dengan adanya defisit sampai 1,5 triliun dan adanya hiperinflasi hingga 650 persen. Dengan kekompetenannya, Indonesia bisa bangkit dan stabil dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Nah, nilai ini ditunjukkan dengan ia sering mendidik rekan kerjanya dan juga mendorong anak buahnya untuk belajar ke luar negeri. Nah, nilai yang kedua yaitu ia sering mengadakan kegiatan untuk memupuk persatuan dan membangun kondisi kerja yang kondusif seperti dengan melakukan olahraga bersama. Next, yakni nilai loyal. Ia awalnya tidak mau menjadi menteri keuangan karena ia merasa belum mampu untuk membangun amanah itu. Akan tetapi, karena ajakan dari Soeharto untuk berjuang bersama demi NKRI, makanya ia menyanggupi untuk menjadi menteri keuangan. Selanjutnya adalah adaptif. Yakni ia sering berinovasi dalam bidang peraturan ekonomian. Salah satunya adalah ia merestrukturisasi utang Indonesia dengan melakukan negosiasi utang dengan Paris Club. Melalui negosiasi ini, utang Indonesia bisa diperpanjang hingga 40 tahun dengan bunga 0%. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Ia melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti meminjam uang ke negara ODA serta berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menghentikan pencetakan uang. Next. Selanjutnya, moral value yang bisa diambil dari Profesor Aliwardana adalah yang pertama, dermawan. Selalu memberi bantuan sosial di kampung halamannya setiap hari raya Idul Fitri. Yang kedua, integritas. Meskipun dikelilingi banyak tantangan, beliau tetap memilih jalan yang lurus dan mengikuti hati noraninya sebagai intelek yang selalu mencari kebenaran. Kemudian yang ketiga, tegas, cerdas, dan pemberani. Beliau pernah mengalihkan fungsi Ditjen Biacukai digantikan SGS dari Eropa. Pada saat itu, banyak terjadi pungli, sehingga Ditjen Biacukai tidak bisa bekerja dengan efektif. Yang kemudian, ramah dan hangat. Menurut asisten pribadinya, meskipun di kantor beliau dihormati, namun kepada anak buahnya, membuat suasana seperti teman. Begitu juga, menurut salah satu muridnya, beliau selalu menyapa dan terus memotivasi muridnya untuk terus tumbuh dan terus belajar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.